Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Melani Subarni, menyerahkan bantuan masa panik untuk korban kebakaran 5 unit rumah di kampung Menasah Manyang, Kecamatan Krung, Barunajaya pada Senin 22 April 2024. Penyerahan bantuan masa panik berupa sandang, pangan, dan sejumlah uang tunai diserahkan kepada perwakilan 5 korban kebakaran secara simbolis oleh Melani yang didampingi PJ Ketua TPPKK Kabupaten Aceh Besar, Judrezki Handayani, PJ Ketua Dharma Wanita Persatuan Aceh, Nur Maizah Azwardi. Turut hadir mendampingi perwakilan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Aceh, Tina Sosial Aceh, Baitulmal Aceh, Camat, dan Perangkat Gampung Setempat. Melani mengatakan tidak ada korban jiwa, namun banyak kerugian yang dialami korban. Ia berharap para korban agar tabah dalam menghadapi musibah, karena kata Melani, pasti di balik musibah akan memiliki hikmah yang diberikan oleh Allah SWT. Saya sedikit menghaporkan ibu, setelah malam kejadian juga langsung memberikan bantuan kepada korban pada jam 10 malam. Setelah pemadam kebakaran semuanya selesaikan, tugas-tugasnya memadamkan api. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, sekali lagi ribuan terima kasih mewakili pemerintah dan masyarakat Pempatian Aceh Besar. Kami mengucapkan kepada ibu, insya Allah ini menjadi amal jariah buat kita semua. Sebagaimana diketahui, kebakaran terjadi sekiranya pukul 16.55 WIB yang menghanguskan 5 unit rumah di Kampung Menasamayang, Kecamatan Krung, Barona Jaya pada Sabtu 20 April 2024. Sebanyak 4 unit rumah konstruksi permanen mengalami rusak berat dan 1 unit rumah rusak ringan dan 1 mobil minibus hangus terbakar akibat kebakaran tersebut.